Halo teman-teman, balik lagi di video sederhana aku jadi disini tuh pakaian yang barusan aku jemuri dan tiba-tiba disini udah kering aja tinggal aku angkatin karena ini tuh udah agak sore ya teman-teman tapi cuacanya memang masih sepanas ini setelah selesai yang kejemuran disini langsung aku lipat aja ya teman-teman biar langsung beres kerjaannya nah aku pikir tuh semua pakaian tuh udah kering jadi ternyata ada beberapa pakaian yang belum kering sempurna tapi berhubung aku tuh males ya teman-teman jadi akhirnya beberapa pakaian yang belum kering itu aku hanger aja di dekat tempat tidur ini berhubung aku tuh masih punya sisa mayonnaise jadi aku tuh rencana bikin salad dari jelly dan buah ya teman-teman nah disini aku mau bikin dulu agar-agarnya aku pakai 2 sendok setengah gulanya ya teman-teman terus tinggal aku masak aja oh iya disini tuh aku cuma pakai apel ya teman-teman dan buahnya jadi nggak ada tambahan buah yang lain setelah si nutrijilnya ini mateng tinggal aku masukin ke dalam mangkok dan aku bakalan lanjut buat kupasin si apel ini ya teman-teman sebenernya nggak aku kupas karena cuma bakalan aku potong-potong aja dan ini dia setelah aku cuci tinggal aku potong-potong kayak gini ya teman-teman dan nggak sengaja ternyata buahnya kelempar dan ini dia kayak gini ya aku cara motongnya tinggal aku bersihin bagian tengahnya ini setelah semua buahnya udah dibersihkan bagian tengahnya disini aku tinggal potong kecil-kecil kayak gini aja ya teman-teman begitu juga sama si nutrijilnya ini ya teman-teman tinggal aku potong-potong sesuai dengan selera yang aku mau dan abis itu tinggal masukin aja si buahnya ini oh iya disini aku cuma pakai mayonaise ya teman-teman jadi nggak ada tambahan yoghurt atau kental manis nah tinggal aku aduk-aduk aja sampai rata sebenernya disini tuh aku bikin agak kebanyakan ya teman-teman karena nggak aku perkirakan sebelumnya aku disini tuh sendirian jadi ya tapi nggak apa-apa tetep aku habisin setelah selesai dengan urusan salad ala kadarnya disini aku bakalan lanjut buat bikin nasi goreng oh iya perbumbuannya disini aku cuma pakai bawang merah sama bawang putih dan lanjut buat aku iris-iris oh iya ini perbumbuannya udah aku cuci ya teman-teman perbawangannya disini tinggal aku tumis aja dan nggak lupa disini aku juga pakai tambahan telur ya teman-teman jadi tinggal aku cepok aja kayak gini dan aduk-aduk sampai rata kalau telurnya udah mateng disini tinggal aku masukin aja nasinya ini tuh sekitar 3 centong nasi ya teman-teman dan nggak lupa buat aku aduk dan juga kasih penyedap rasa dan garam dan ini dia kalau udah jadi nasi gorengnya nah ini tuh ala aku banget ala anak kos karena nasi gorengnya udah mateng disini aku bakalan lanjut makan buat teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye